Kami kepolisian rublik Indonesia memperintahkan agar kegiatan operasi, kegiatan orasi untuk segera membubarkan diri. Polisi akhirnya membubarkan puluhan pendukung Ahok di area Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Sekitar pukul setengah 12 malam, polisi mengimbau para pendukung Ahok untuk segera meninggalkan lokasi aksi. Sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan beberapa pendukung Ahok yang mencoba bertahan dan bermaksud ingin menginap di area Mako Brimob. Setelah berdiskusi, pendukung Ahok perlahan membubarkan diri. Polisi membubarkan aksi masa karena telah melampaui batas waktu penyampaian pendapat yang diatur oleh undang-undang. Waktu untuk menyampaikan itu batas waktunya adalah jam 18.00. Situasinya kan sudah malam, kemudian dapat mengganggu pertikiban kesana-tapi sampingnya. Kami sudah berupaya, tadi sudah kami teman-teman saksian bersama-sama, kita sudah pabrik adres, kemudian sebagian masa sudah membuarkan diri. Sebelumnya puluhan peserta aksi melakukan orasi dan menyalakan lilin untuk memberikan dukungan kepada Basuki Cahayapurnama alias Ahok di depan gerbang utama Mako Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Mereka berjanji akan terus melakukan aksi sampai Ahok dibebaskan. Selain di Mako Brimob Kelapa II Depok, ribuan masa simpatisan dan relawan Basuki dan Jarot memenuhi pelataran Tugu Proklamasi untuk hadiri acara bertajuk Malam Keadilan atas Matinya Keadilan. Mereka datang bersimpati kepada Ahok yang difonis bersalah atas tuduhan penodaan agama dan dihukum kurungan penjara selama dua tahun. Para relawan juga menggalang KTP guna meminta Ahok untuk ditangguhkan masa penahanannya hingga masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta berakhir. Hingga aksi penyalaan lilin selesai pada pukul 10 malam telah terkumpul sekitar 1.500 KTP. Tim Liputan melaporkan untuk NET.